Audio series ini merupakan kerjasama antara Good Script dengan Prodi Seni Teater Fakultas Seni Pertunjukan Institut Kesenian Jakarta. Semua pengisi suara adalah mahasiswa program studi seni teater. Gunakan headset Anda untuk mendapatkan pengalaman yang lebih menggelegar. Kau diganti mas? Aku lagi dengerin berita loh. Beritanya kayak tak biasa. Malah bikin mumet. Pagi-pagi itu enaknya dengerin musik. Apalagi ditemani sarapan enak bikinan istriku yang cantik. Gombal ah. Kamu memang cantik kok. Makanya sayanganku banyak buat dapetin kamu. Aku selalu kesem-sem deh setiap kamu cium pipi aku. Rasanya kayak orang baru pacaran. Udah ah. Aku malu diliatin Juna. Iya. Eh, Juna udah sembuh kan? Semalam aku capek banget. Nggak sempat ngecek kondisinya. Iya, Juna udah sembuh kok. Bentar ya mas ya. Aku panggil dia buat sarapan bareng. Juna. Sarapan dulu yuk. Kamu. Kamu kenapa begitu? Kepala kamu mana? Emang nggak apa-apa? Nggak punya kepala kayak gitu. Astagfirullahaladzim Juna. Kok kamu bisa ngomong sih? Kamu ngomong sama siapa? Ada siapa di lemari? Ibu, Juna lagi ngobrol bu sama temen Juna. Lucu. Kepalannya nggak ada. Kamu ngomong apa ini nak? Nggak ada siapa-siapa di sini. Mas! Mas Bayu! Mas! Ada apa, May? Kok radio-nya dimatiin? Mas nggak denger dari tadi aku teriak-teriak. Ada apa sih? Kan dari tadi aku di sini. Juna bisa ngomong. Yang bener, nak. Pinter anak bapak. Coba panggil. Bapak. Pak, ada temenku di lemari. Wah, pinter banget anak bapak. Ngomongnya udah banyak. Juna bilang temennya nggak punya kepala. Aku lihat sendiri, Juna ngomong ke lemari. Tapi nggak ada siapa-siapa di sana. Itu namanya temen imajinasi, May. Dulu aku juga punya. Malahan, bentuknya burung elang. Mas, aku nggak bercanda. Loh, aku juga nggak bercanda, May. Juna, siapa nama temen kamu? Andi, Pak. Oh, Andi ya. Kenapa dia nggak punya kepala? Kepalanya copot ya, kayak robotnya Juna. Andi bilang, kepalanya dipotong bapaknya. Udah ya. Juna, jangan ngomong yang aneh-aneh. Sekarang kita makan. Yuk, ibu suapin. Halo? Oh, oke. Saya segera ke sana. Aku berangkat kerja dulu ya. Iya, Mas. Juna. Bapak, bapak kerja dulu ya. Iya. 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 Oh, nggak ngerti Allah. Nggak ngerti Allah. Nggak ngerti Allah ya. Oh, iya. Alhamdulillah, Pak Lurah. Semalam aman. Nggak ada uang kami yang hilang. Gan, Pak Lurah bener. Pelaku babi ngepet itu, iya si Jamil. Iya, Pak. Ternyata si gila itu, Pak. Syukurlah kalau begitu. Kampung kita kembali aman. Aman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Yah, mogok. Ah, sialan. Deser motor butut. Eh, tuh busuk dari mana ini? Aduh, apaan sih tuh? Aduh, ayo dong nyala. Jamil, sial. Kok dia bisa kabur dari pasungnya? Rantai borgolnya masih di kaki pula. Pati ditarik paksa sampai lepas. Aduh, dia ke sini lagi. Aduh, ayo dong buruan nyala. Akhirnya, kenal juga ini motor. Pak Lurah. Pak Lurah. Ulan, ada apa? Jamil. Jamil kabur, Pak. Apa? Jamil kabur? Barusan, barusan saya lewat hutan tempat dia dipasung. Dia, dia lepas, Pak. Nggak mungkin. Dia deket kuat. Pakai rantai terus digembok lagi. Mungkin. Mungkin dia pakai sisa ilmu hitamnya, Pak. Ah, sialan. Kampung kita kembali dalam bahaya. Jamil, orang gila dengan ilmu hitam itu kabur. Kita sudah tahu resiko apa yang terjadi jika dia berkeliaran. Cari dan tangkap si Jamil secepatnya. Bawa obor, senter, dan senjata tajam yang kalian punya. Siapapun yang berhasil menangkap Jamil, akan saya kasih imbalan. Akhirnya turun juga upah kerja keras selama ini. Kalau begini terus, tabungan di Kaleng bisa cepat tenang nih. Jadi deh, Bapak Ibu berobat. Pasti kalau digabung sama yang di Celengan, makin banyak nih. Akhirnya jadi berapa ya totalnya? Anjing! Eh, salah. Maksudnya babi! Aneh. Aku kayak dengar suara babi. Masa iya babi ngepet? Ah, jadi berhenti begini. Ah, kepala itu sama Firasatku saja. Kok? Kok? Masa? Ah, babi ngepet! Ah, babi ngepet! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton